Ketika kita bicara tentang aktivitas di jalan raya, sering banget kita menghadapi komunitas motor yang sedang melakukan touring. Seolah semua ingin mendapat pengakuan. Mereka juga kerap seperti memiliki tunggal jalan raya. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Wajah BSA yang awalnya begitu garang ketika mengendarai motor gede bermerek Harley Davidson langsung kuyuh ketika berhadapan dengan aparat polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Anak muda yang baru berusia 18 tahun ini tentu tidak menyangka. Sikap arogannya saat berkendara justru berujung pada persoalan hukum. BSA menjadi salah satu dari empat anggota Harley Owners Group Siliwangi Bandung Chapter atau HOXSBC yang menjadi tersangka kasus pengeroyakan prajurit TNI di Bukit Tinggi. Kalau saja para pengguna MOGE ini tidak bersikap arogan, mungkin mereka bisa melanjutkan touring hingga ke Banda Aceh. Tapi, apadah ya, kegagahan itu harus terhenti di Bukit Tinggi. Terlebih melihat harga Harley Davidson yang paling murah berharga 327,8 juta rupiah. Tentu hanya orang-orang dengan kualifikasi The Haps sajalah yang mampu membeli dan menungganginya. Dengan harga yang tak murah itu, sudah tentu ada unsur eksklusif dari komunitas ini. Mereka tak lagi berpikir tentang apa yang akan dimakan untuk esok hari. Mungkin dalam pikiran mereka hanya akan berpikir, touring kemana akhir pekan nanti. Mengacu pada pengertian eksklusif, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa diartikan bahwa eksklusif itu adalah terpisah dari yang lain atau khusus. Jadi, dari pengertian ini saja sudah bisa ditebak kalau mereka itu memang bukan dari kalangan kebanyakan, karena sifatnya yang khusus. Sikap eksklusif memang bisa muncul dari komunitas seperti ini. Latar belakang hingga status sosial menjadikan mereka yang tadinya biasa-biasa saja berubah menjadi luar biasa. Itu karena kondisi yang ada. Kalau kata sekolok klinis dari Personal Growth, Veronica Adesla, sifat arogan seseorang bisa muncul ketika mereka memiliki power atau kuasa saat bergabung dalam suatu kelompok seperti klub motor gede. Senada dengan Veronica, sekolok sosial dari Universitas Taruman Negara Bonar Hutapea, Ia menyebutkan saat seseorang bergabung dalam satu komunitas seperti klub motor gede ini, identitas dirinya akan melebur dalam bersama kelompok sehingga menimbulkan rasa bangga. Jadi, jangan heran kalau kemudian mereka akan lebih berani dalam bertindak. Sebetulnya, yang harus kita ketahui mungkin juga semua sudah paham. Bukan cuma persoalan pengedar motor gede saja yang kalau konvoy bersikap arogan. Ketika kita bicara tentang aktivitas di jalan raya, sering banget kita menghadapi komunitas motor yang sedang melakukan touring. Seolah semua ingin mendapat pengakuan. Mereka juga kerap seperti memiliki tunggal jalan raya. Mereka tidak kalah dengan pemilik-pemilik motor gede. Di motor mereka yang mungkin CC-nya jauh lebih kecil pun, termasuk harganya, ada yang menggunakan perlengkapan seperti milik polisi, seperti strobo dan sirene. Padahal, harus kita pahami, perlengkapan itu tidak boleh dimiliki oleh umum. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dalam kondisi seperti ini? Yang harus kita pahami adalah kecepatan polisi menangani kasus. Apakah karena yang menjadi korban adalah anggota TNI, sehingga aparat kepolisian begitu sigap untuk mengusut persoalan? Atau karena memang ada persoalan lain yang kita tidak tahu apa sebabnya? Tetapi, yang pasti sudah seharusnya, semua sama di depan hukum. Mau dia anggota TNI, mau dia anggota polisi, mau dia masyarakat umum, Ketika harus bermasalah, semua harus siap untuk dilakukan penyidikan. Dalam konteks ini juga, Erianto yang dari hoax SBC mengaku ada kekeliruan yang dilakukan anggota-anggotanya. Dalam insiden pengeroyakan dua anggota Kodim 0304 Agam Bukit Tinggi ini. Ia meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan TNI atas peristiwa tersebut. Pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan aparat kepolisian. Kondisi inilah yang membuat Turing menuju Sabang Banda Aceh pun akhirnya dibatalkan. Jadi, jalan raya merupakan simbol peradaban. Semakin tertib berkendara, menjadi penanda kita semakin beradab.